Hai selesai udah ngerasa-ngerasanya tapi enggak enggak ini coba banget itu Bang saya terus banget ini Bang enggak apa kalau cewek yang ini memang udah agak sedikit dewasa lah umur-umur bentar deh sumpah ini masih on enggak sih muka lu kok ini sumpah demi Allah enggak inget kan dulu baru bakal dulu dulu mungkin enggak Halo teman-teman Selamat datang di tabu explore pada malam ini saya dan Bang Adon berkesempatan mau explore ya Bang sesuai yang kemarin kita sudah buat di komunitas ya bahwa banyak yang mau kita explore Bang jadi kita mau explore di sumur di sini informasi warga kan sumur kondang pancuran mas ini jadi banyak cerita nanti yang mudah-mudahan dari explore ini kita bisa tahu deh ceritanya seperti apa nanti dilanjut tadi juga kita udah ngobrol sedikit sama Pak RW ya dan udah lihat-lihat juga mungkin nanti akan kita mulai ekspor teman-teman terus ya eksplor kita jadi begini waktu jaman waktu saya kecil itu kan di sini memang tempat eh buat mencuci gitu kan terus mandi juga terus kalau orang-orang tua dulu kan supaya sering di namanya di warga zaman dulunya sering pakai mandi pengantin gitu kan terus juga airnya juga suka dipakai mandi jadi zaman dulunya seperti itu seperti itu memang diusul banyak ya kejadian-kejadian seperti warga juga pernah melihat dengan sektor kerak juga di atas dia bilang kata-kata pada saya gitu kan cuma pokoknya saya sendiri yang 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 bicara gitu kita sudah mau berjalan ke lokasinya ini agak-agak lumayan juga itu dari apa keramaian warga ke sini sekitar 500 petra nah kita juga lewatin ya Bang kali-kali ini loh bisa dikasih lihat ke teman-teman namanya kali apa Bang ini masih kali sabi namanya sabi-sabi bungur sabi sungguh bungur Ayo Bang kita jalan Bang Adon saya udah mulai ngerasain ngerasain gimana Bang Adon sendiri nanti kita lihat teman-teman kita juga enggak bermaksud untuk tujuan apa-apa cuma kita ingin explore di sini pengen tahu seperti sebenarnya bentuk sumur kondang pancoran masih itu seperti apa dan nanti kita pengen tahu disana di sana ada apa aja mudah-mudahan nih ada rezekinya juga kita bisa melihat siapa yang ada di sana jadi yang diceritain warga itu benar enggak ya betul kayak begitu hanya ada ayam kita hanya melihat lokasi ini kita lewati kebun-kebun pisang nih pisang juga agak lumayan juga udah udah berasa ini udah mulai berasih apa ini kita tetep masih menyusuri pinggir kali nih jalannya share pinggir kali ini kalinya panjang ya Bang ya lumayan panjang ini lari-larinya tetep nanti ke Cisadane juga mungkin kalau temen-temen di rumah yang bisa ngerasain di sini ya nih auranya cukup bener-bener kenceng banget saya udah merinding dari pas masuk sini Bang ya Bang udah agak mulai ini juga karena posisi kita udah di ini nih apa kebun pisang semua nih karena biasanya penampakan-penampakan itu kayak apa pocong atau apa biasanya lebih kenyamar kebun pisang nah saya sudah ngerasa-ngerasanya tapi enggak enggak ini coba bang bang itu bang saya terus banget ini bang belum belum cuman lewat aja nih bang ini juga kita sebentar lagi mau nyampe nih saya udah merinding banget sebentar lagi nyampe ke lokasi itu ada apa namanya yang tadi sumur kondang iya sumur kondang pancuran mas itu yang warga bilang disini ini ada ceritanya lada historinya disana murahan nanti kita bisa angkat itu yang udah pula mulai rame nih gitu juga baiklah asap lanjut bang gak 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 rame aja sumpah banget banget tadi kayaknya yang kita obrolin itu loh ya nggak apa-apa tinggal dikit lagi nih udah udah sampai mau masuk kameramen hati-hati nah kita kan udah-udah di lokasi nanti coba kita cek juga kita lihat kebenaran yang dari warga kita informasi dapat warga itu tuh seperti apa dan kita bisa lihat nih coba-coba pasti bisa lihat juga di sini ada ada apa aja untuk coba kita apa namanya hadirkan juga coba lihat di sini siapa aja bisa bisa kita lihat di sini ya Iya jadi 30 tahun yang lalu ini menjadi tempat pemandian para calon pengantin ya mereka melakukan ritual kalau mereka sebelum menikah mereka mandi di sini ya jadi yang kita dapat informasi dari warga seperti itu banget melihat apa saja di sini yang tersementara ini sih cuma tiba kelebatan aja sih enggak terlalu ini kalau yang di belakang sini ya Hai ini bisa dikasih lihat kameramen di sini dari tadi sore tuh saya melihat ada seekor ular hitam ada juga merah tapi sekarang lagi enggak ada tadi saya pas saat ngobrol sama Pak ero itu Bang dia memang tinggal di sini besar kayak ular sanca gitu Hai tapi hitam hitam ada merah juga dan tadi di disini Bang ada seekor kera besar baru ngeliat mungkin tadi waktu Aduh kayak kayak ada yang ini iya ya bener banget ada di sini Bang banget mau coba 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 Oh Oh banget ya nggak ada tadi mengapa dia keliling-keliling ini cuma kelebatan aja Ikera itu udah mulai hadir ya udah 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 enggak enak juga udah mulai enak tuh Bang 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 disitu Bang 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 selamat menikmati ini siapa Assalamualaikum Assalamualaikum ini siapa boleh kasih tahu ini bukan settingan ya salah satu guru dari kita tiba-tiba kita diajak komunikasi air-air punten ya mau dilanjutin mungkin aku ceritain sedikit ya tadi sih memang pas aku ngomong ada seekor kera ya atau mungkin aku salah ngomong gimana langsung masuk ya emang dari tadi kan udah ngikutin juga kelebatan-kelebatan dari sana kita masuk itu juga udah ada carakan kita wilayah nih di pinggir kali nih disini kan ada dua dua ini nih apa eh yang bukan yang pegangnya beda nih iya jadi ada-ada dua wilayah nih baru kita ada di sebelum perbatasan nah bener-bener perbatasan terus apa untuk di sekitar sini coba deh coba di kameram deh saya sudah membatasi diri saya untuk mereka-mereka jangan masuk ke saya ya ini apa yang cewek juga nanti dia masih ada standby di situ memang dia sedang duduk disini banget kalau yang pasti sih apa kayaknya pernah ada kejadian disini cuman dia belum mau cerita dulu belum belum ada komunikasi itu dan sini ada perbatasan ini nih coba deh ini bisa deh ini kan udah jangan terlalu deket ya bisa dikasih lihat aja kali ini kali ya jadi kali ini apa masuk ke sumur sebenarnya kalau sumur sendiri sih informasi dari warga ini dia memang aliran dari bawah jadi walaupun kalinya kering air ini nggak nggak pernah surut dan masih akan tetap banyak airnya ini ada perbatasan perbatasan disini ada-ada udah beda nih ini udah beda kesini agak-ada udah lain ya di sini sama di sini udah lainnya maksudnya terlihat kita ada perbatasan ini dan disini sih masih auranya masih aura-aura positif lah untuk disini masih aura positif cuman untuk yang di apa semua sih semua positif ada beberapa disini penjaga aja kayaknya ada penjaganya dan dari tadi juga jadi ngeliatin aja sih nggak nggak terlalu apa ya tapi memang kita nanti akan ekspor sebelah sini aja ya kita nggak akan kesana kita coba di sini boleh kita balik lagi bang ayo gimana bang aduan lumayan nggak masih apa masih kondisi tadi kelebat-kelebatan masih aja juga masih apa nanti coba gitu kita coba komunikasi share ya saya akan coba komunikasi juga coba nanti saya juga coba komunikasi untuk mereka ya untuk apa sih semua ada disini kenapa warga itu bisa sedikit apa ya bahasanya tanda putih memperamatkan lah karena ada dulu itu memang kondisikan cerita dari warga itu 30 tahun yang lalu nih karena informasi kesini-sininya kita udah agak susah juga benar-benar sih nanti coba share sendiri gue sendiri ya jadi ya ya udah tapi jangan terlalu jauh kali bang ya semua disini ya 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 Indonesia udah jadi kemungkinan kalau cerita untuk apa ada yang dikeramatkan di sini sih mungkin kayaknya nggak ada ya cuman memang ada di sini Hai penunggunya ada-ada ada yang tadi saya bilang sebelah sana itu beda disini ada cerita jadi dulu dulu disininya awalnya memang itu pohon besar-pohon besar tapi enggak tahu pohonnya apa namanya ya cuman katanya sih itu awal mulanya Hai nama di sini gitu nama apa kampung sini Kampung Binong itu ada di sini namanya karena ini udah udah lama nggak dijamah juga ya ini ini ternyata tadi kita kesini tuh dari sekian tahun enggak ada yang sini ya saya masih ada cuman enggak udah keluarga kita nggak ada cuma untuk yang apa kayak berkebun atau apa paling itu aja tapi tidak tidak menjamah si lokasi ini loh Bang Hai yang ada-ada perawatan sih nggak ada karena memang kondisinya saya sumur ini ini ada akar kaya kayu ini pun masih ada sampai sekarang nih dari sini Hai masih ada-ada pusaka aja sih di sini udah pusaka aja nggak dewasa banget udah apa ini udah masih ini enggak 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 apa kalau cewek yang ini memang udah agak sedikit dewasalah umur-umur bentar deh sumpah ini masih on enggak sih buka lu kok ini sumpah demi Allah enggak 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 dulu dulu makanya dulu dulu enggak bukannya adun jadi ada ulernya gitu deh sisiknya Iya tahu tahu Bang tuh kan bang ini makin jelas masalahnya Insya Allah kan gua yang lihat tahu bisa lu nggak apa-apa gimana lu lanjutnya kalau pesan dari seluruh di sini ya dia minta ini dibersihin sih karena ini ini bener-bener udah enggak terawat ya dia minta dibersih mereka minta dibersihin dirawat tapi tidak digunakan seperti untuk yang aneh-aneh tidak seperti berpuluh-puluh tahun yang lalu itu jangan sampai ada lagi sih pesan mereka gitu aja jangan disalahgunanya udah mau di ini lagi nggak ada jadi agak-agak enggak ngebleng juga ngomongnya ini apa gimana Bang Adon ya sih nanti kalau misalkan ini karena kalau lagi kalau sekarang ini mereka masih masih belum mau komunikasi apa jadi memang di dunia seperti Hai Gai pun mempunyai privacy masing-masing sebenarnya ada yang bisa diajak komunikasi juga ada yang nggak bisa diajak komunikasi mereka semua disini menurut saya tidak ada yang bisa diajak komunikasi karena eh ada beberapa yang menganggap kehadiran kita disini sangat mengganggu padahal kita hanya ingin melihat dan menyaksikan kebenaran yang dibilang oleh warga gimana Bang Adon untuk saya sementara sampai sekarang sih masih aman sih enggak ada enggak ada yang apa enggak ada yang aneh-aneh juga dan yang tadi Hai dapet itu komunikasi mungkin ya itu dia sekarang kalau sekarang ini belum belum mau komunikasi ya untuk kebenarannya gotong aja gotong aja gotong dulu gotong sana aja jangan di sini Oh pengen-pengen share semuanya selamat menikmati posisi aja yang enak tempatnya mesin aja mesin aja air nggak ada tadi air ambil-ambil ngerat tadi yang pasti tadi tidak di bawahnya nggak ada dipasih ke sana semua semak semak tempatnya 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 selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih